selamat menikmati kondisi BB atau bearing bottom untuk sepeda kita disini yang saya pakai adalah untuk contoh federal diagram punya saya federal diagram nah kita lihat kondisi BB nya seperti apa caranya sangat mudah yaitu kita dengan cara melepas rantai ini posisi FD nya jangan lupa dipasih paling bawah kalau sudah paling bawah ini rantai tinggal kita lepas nah itu di bawah lebih mudah ya seperti ini rantai sudah lepas kita letakkan saja di atas BB nya berikutnya untuk mengecek kondisi kita coba goyang-goyangkan tarik ke sana dan ke sini maju mundur dari arah saya ini ya ini kalau kocak berarti harus di cek berarti kemungkinan laharnya ada yang rusak atau longgar berikutnya kalau sebelum ganti BB itu kita cek dulu bagaimana perputaran dari BB tersebut atau bottom bearing nya ini kita contohkan seperti ini nah kita coba tekan nah ini kita tekan pelan-pelan aja ini agak berat ini ringan kalau punya saya ini ya kadang ringan dan kadang kita ketemu kondisi saat berat kita arah sebeliknya nah berarti ini minta di cek bottom bearing nya minta di cek atau diganti model yang lebih bagus kalau yang ini ini masih pakai BB yang pelor atau gotri model jadul udah lama gak dibongkar pasang juga gak dirawat jadi agak berat putarannya nah seperti itu tipsnya untuk mengecek bottom bearing kondisi bottom bearing nya kalau ingin besok mau saya coba upgrade pakai model yang sudah biring bukan gotri lagi atau bukan pelor lagi terus kita cari tahu bagaimana perbedaannya pakai gotri dan BB yang sudah biring apakah bisa lebih lancar kalau lebih lancar nanti gue jadi lebih enak kalau kayak gini mungkin gak begitu kerasa tapi kalau udah diganti nanti ketahuan ini agak seret ini saya tekan ini berat nah baru manjat lagi nah berhenti nah ini tandanya minta diganti kalau di service aja nanti juga bakal kayak gitu lagi kita upgrade nanti pakai yang model BB yang sudah biring ada yang merek nacho neko atau apa itu ya saya lupa ada juga yang merek lainnya nanti kita cari tahu aja bagaimana perbedaannya apakah jadi lebih bagus atau sama aja berikutnya kalau udah kita ganti yang model biring kalau ada rezeki lagi nanti kami coba upgrade pakai yang model terbaru atau BB dan crank kekinian itu yang model HT2 atau Holotech 2 itu yang bisa dipakai yang biasa dipakai di sepeda sepeda zaman sekarang oke mungkin untuk video kali ini tipsnya sangat sederhana seperti ini dulu ditunggu video-video lainnya semoga videonya bermanfaat dan tetap kita diberi selalu kerikmatan sehat dan rezeki yang banyak amin oke sampai jumpa di video selanjutnya wa rahmatullahi wabarakatuh